Jadi penyebabnya Pak, karena kita ketahui kan memang di Ibu Kota atau di Jakarta ini kan kekayaan berlimpah begitu ya dan juga mungkin tingkat kemiskinan ini tidak sebesar di daerah-daerah lainnya. Apakah benar begitu tingkat kemiskinan ini tidak bisa menjadi patokan dalam menghitung indeks kebahagiaan? Mungkin saya ke Pak Ateng. Terima kasih Pak Monica, memang betul indeks kebahagiaan ini kita terpisah dengan penghitungan kemiskinan. Karena kalau kita menghitung kemiskinan berdasarkan kuantitas, yaitu kita pengeluaran rumah tangganya. Tapi kalau indeks kebahagiaan kita itu berdasarkan bagaimana kita menggali responden tersebut terhadap tiga aspek. Tiga aspek itu tadi aspek yang saya ulangi, bagaimana sih aspek terhadap kepuasan hidupnya, bagaimana aspek terhadap dia itu perasaannya, perasaan cemas, perasaan khawatir, dan juga bagaimana dia itu memaknai hidupnya. Jadi memang ini korelasinya itu bisa ada, bisa juga tidak, karena kita memotret. Sebagai contoh di sini, kalau saya pilihkan, ini Pak Monica, antara yang daerah di wilayah luar Jawa dengan di Jawa. Daerah di luar Jawa itu kan indeks kebahagiaannya lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa. Maluku Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Jambi, dan Sulawesi Utara. Saya ambil lima, dan saya perbandingkan dengan di daerah Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, Jawa Barat, Banten, dan Indonesia. Yang pertama, kepuasan hidup. Di lima daerah luar Jawa, kalau dihitung yang tadi kualitatif menjadi kuantitatifnya itu, nilainya pada skor 75 sampai 76. Tetapi yang di Jawa tadi itu pada posisi 68 sampai dengan 72. Artinya kepuasan hidup itu jauh lebih tinggi di luar Jawa dibandingkan dengan di Jawa yang di potret yang kaitan-kaitan, lima-lima provinsi luar Jawa. Kemudian juga, bagaimana kepuasan hidup yang sosialnya, kalau tadi personal. Kepuasan hidup sosial di lima daerah di luar Jawa yang memiliki tingkat kebahagiaan tinggi menunjukkan skor pada 83-85. Sedangkan di Jawa hanya 70 sampai dengan 60. Artinya tingkat kepuasan terhadap kondisi sosialnya di daerah luar Jawa yang lima tadi lebih tinggi. Dan juga makna hidup. Makna hidup ternyata di daerah lima tadi lebih tinggi. Yaitu pada kisaran 75-79, kalau di Jawa 70 sampai 73. Tetapi, ada tetapinya yang hampir sama pada saat kondisi COVID, kondisi pandemi ini, yaitu indeks perasaannya, dimensi perasaannya. Di Jawa dengan di luar Jawa, di daerah tadi juga yang lima provinsi yang nilainya tinggi itu hampir sama. Walaupun sedikit di atas yang di Jawa. Jadi ini menunjukkan bahwa kondisi rasa menerima terhadap kehidupannya, kondisi rasa bersyukur, dan kondisi dia memaknai kehidupan personal dan sosialnya di lima wilayah itu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang di Jawa. Itu yang kami potret ya. Nah, nanti kalau angka yang secara kuantitatifnya juga ada, bagaimana hubungannya antara kemiskinan dengan indeks kebahagiaan. Sebagai contoh, saya mengangkat di Maluku Utara, Mbak Monica. Maluku Utara, indeks kebahagiaannya kan tertinggi. Di sana tingkat kemiskinannya itu dibandingkan dengan daerah di Jawa di bawahnya, 6,89. Bahkan penganggurannya hanya 4,21. Sebagai bahan perbandingan, di DKI Jakarta, itu indeks kebahagiaannya 70,68 di bawahnya kan. Tapi tingkat kemiskinannya 4,72, dan penganggurnya tinggi DKI, 8,5. Jawa Timur itu tingkat kemiskinannya 11,40 persen, tingkat penganggurnya 5,74 persen. Tetapi ada daerah di luar Jawa juga yang indeks kebahagiaan tinggi, tetapi kemiskinannya tinggi, yaitu di Maluku contohnya. Di Jambi juga kemiskinannya masih 8 persen, Maluku itu di atas 15 persen. Itu yang kami potret antara data kemiskinan dengan indeks kebahagiaan, serta perbandingan antara 5 provinsi yang bahagia dengan provinsi yang di Jawa, Bapak Bonika. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!